Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini ya insyaallah tetap semangat belajar ya baik sebelum kita mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu seperti biasanya ya doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammatin nabiya warasula rubi zidni ilma warzukni fahma amin ya rabbal alamin baik anak-anak untuk hari ini ada dua ada tematik dan batik ya silahkan disiapkan dulu alat tulis dan bukunya sebelum itu kita hafalan dulu ya hari ini kita mulai surat baru ya yang kemarin surat anasir sudah sekarang kita ke surat al-kausar ya ya bihan ingatkan lagi yang belum setor hafalan silahkan segera mengirim ke classroom ya yang belum hafal ayo jangan ketinggalan dengan teman-temannya segera dihafalkan ya baik kita mulai membaca surat al-kausar ya dimulai dengan bismillah bersama-sama ya bismillahirrohmanirrohim inna ya hadisnya hadis tentang senyum itu sodako tabasumuka fi wajahi ahika sodako senyummu dihadapan saudaramu adalah sodako nah saya akan diulang-ulang hafalannya hafalan baru ya nanti kalau sudah hafal boleh langsung setor ke google classroom ya baik kita ke pembelajarannya ya jangan pembelajaran 3 dan 4 hari ini kita jadikan 1 silahkan dibuka buku paketnya di halaman 14 ya halaman 14 ya dengarkan guru membaca cerita berikut ya bu Yani akan membacakan ceritanya ya judulnya adalah memasak bersama hari ini sekolah libur ibu ajak ayah Kak Hadi dan Bela untuk memasak bersama Bela dan keluarga bekerja di dapur Bela dan keluarga bekerja sama setiap anggota keluarga melakukan kegiatan berbeda ayah memotong dan mencuci ayam ibu memasak sayur Kak Hadi menanak nasi Bela mencuci sayur dan buah nah itu tadi ceritanya tentang kerjasama di rumahnya Bela ya memasak bersama sekarang kita jawab pertanyaan sekarang kita jawab pertanyaannya nomor 1 apa yang dilakukan Bela dan keluarga nah tadi yang dilakukan Bela nah tadi yang dilakukan Bela apa iya memasak bersama nomor 2 kapan Bela dan keluarga bekerja sama kapan tadi ya saat sekolah libur ya harinya gak disebutkan dicerita ya cuma hari ini sekolah libur ya berarti saat sekolah libur atau boleh di saat memasak juga boleh ya gak apa-apa nomor 3 dimana Bela dan keluarga bekerja sama nah tadi dimana bekerja samanya karena sedang memasak berarti di dapur nomor 4 sebutkan pekerjaan setiap anggota keluarga Bela tadi ada 4 anggota keluarga kita sebutkan satu per satu nah Bu Yanni tulis disini ya karena tempatnya tempatnya cukup besar ya nah ini ayah memotong oh iya maaf memotong ayam ternyata Bu Yanni jadi memotong sayuran ya ini kita Bu Yanni curet ya ya diganti ayam ya memotong ayam ibu memasak sayur Kak Hadi menanak nasi Bela mencuci sayuran dan buah nah seperti itu ya nanti ditulis di buku paketnya anak-anak boleh disini ya di atas sini gak apa-apa karena kalau disini gak cukup ya tempatnya nomor 5 apakah dengan bekerja sama kegiatan memasak cepat selesai iya karena dikerjakan banyak orang jadi pekerjaannya jadi cepat selesai dan itu adalah keuntungan dari bekerja sama pekerjaan cepat selesai dan lebih mudah dikerjakan nah seperti itu ya anak-anak ya nanti dikerjakan di buku paketnya anak-anak baik ke halaman selanjutnya ya halaman 15 ya dapur bukan tempat bermain dapur dapur adalah tempat untuk memasak di dapur ada barang-barang yang berbahaya contoh barang-barang itu adalah kompor tabung gas pisau gelas dan piring kompor menghasilkan api api dapat menyebabkan luka bakar begitu pula pisau atau piring yang pecah pisau dan pecahan piring dapat melukaimu oleh karena itu janganlah bermain di dapur dapur bukan tempat bermain bermainlah di halaman nah seperti itu ya anak-anak ya bermain tidak boleh di dapur karena ada beberapa barang yang kalau kita buat untuk bermain itu berbahaya ya nah contohnya tadi ada tabung gas pisau gelas dan piring ya baik sekarang kita ke bawahnya ya beri tanda silang untuk kegiatan yang tidak dilakukan di dapur oke mandi boleh mandi di dapur enggak ya kita silang disini menyiapkan makan malam ya berarti tidak ya kita diamkan saja tidur siang ada yang pernah tidur siang di dapur iya masuk tidur siang di dapur ya kita silang menyimpan barang bekas ya kita silang ya barang bekas kita tempatkan di namanya tempatnya adalah gudang membuat jus mangga ya ini di dapur bersembunyi nah ini untuk bermain berarti ya bersembunyi di dapur nah kita silang memasak nasi goreng ya membaca buku ya silang ya membaca buku boleh di kamar atau di teras atau di ruang tamu bisa mencuci piring ya biasanya di dapur sekalian ada tempat cuci piringnya bermain bola nah ini tidak boleh ya nanti bolanya bisa mengenai macam-macam di dapur nah seperti itu kita lanjutkan di alaman 16 nah ini dibaca saja ya tidak usah disalin ya aku anak taat aturan aku tidak bermain-main di dapur di dapur banyak benda berbahaya benda-benda itu dapat melukaiku nah ini harusnya disalin dengan tulisan tegak bersambung ya tapi ini barisnya biasanya kita pakai baris yang lima ya kalau anak-anak punya buku menulis tegak bersambung itu nanti pilih yang barisnya lima ya ini disini cuma empat ya insyaallah nanti untuk tegak bersambung kita susulkan pembelajarannya ya yang ini tidak kita kerjakan dulu ya kita lanjutkan di halaman 17 ya oke bela dan ibu makan bersama di rumah ada aturan sebelum makan saat makan dan setelah makan nah begitu juga di rumahnya anak-anak ya mesti ada aturannya ya lengkapi kalimat berisi petunjuk aturan berikut urutkan aturan dengan memberi nomor pada gambar dan kalimat nah ini ada empat gambar ya silahkan diamati gambarnya ya ini gambar pertama ya coba kita lihat gambar yang mana yang harus nomor satu nah kita beri nomor satu disini ya nah ini adalah ya cuci ya mencuci tangan ya mencuci tangan sebelum makan nah aturannya mencuci tangan dulu setelah mencuci tangan duduk kemudian nah dilihat disini ya ini berdoa gambarnya ya berdoa sebelum makan nah setelah makan nah ini aturan setelah makan ini piring kotor dibawa ke tempat cuci piring meja makannya dirapikan lagi makanan yang masih ada disimpan di lemari nah ini baru pilar baru mengangkat piring ya kemudian yang keempat nah ini gambar yang keempat adalah mencuci piring mencuci piring setelah makan ya jadi urutannya ini ya 1 2 3 4 ya ditulis ya kemudian kita lengkapi disini ya titik-titik piring setelah makan ya isinya cucilah piring setelah makan kemudian yang bawahnya cucilah titik-titik sebelum makan nah kalau sebelum makan kita mencuci tangan ya cucilah tanganmu sebelum makan bawalah piring kotor ke tempat ya ke tempat cuci piring atau ke tempat cucian berdoalah sebelum makan nah kita urutkan yang kalau sudah lengkap kalimatnya kita urutkan ya jadi tadi yang pertama nomor 1 ada yang mencuci tangan sebelum makan cucilah tanganmu sebelum makan kita kasih nomor 1 kemudian nomor 2 berdoalah sebelum makan dikasih nomor 2 ya di kotaknya itu ditulis ya kemudian bawalah piring kotor ke tempat cucian nomor 3 dan keempat cucilah piring setelah makan 4 ya nah seperti ya sama dengan gambarnya ini kita lanjut nah disini ada matematika ya ini ada soal cerita di rumah ibu punya koleksi mangku mangku berjumlah 44 mangku tersebut berwarna hijau dan biru ada 24 mangku berwarna hijau berapa jumlah mangku berwarna biru nah ceritanya ibu punya 44 mangku warnanya hijau dan biru nah yang sudah diketahui jumlahnya adalah yang warna hijau yang warna hijau ada 24 nah disini ditanyakan berapa mangku ibu yang berwarna biru nah kalau kita tulis ya dengan kalimat matematika bisa seperti ini jumlah mangku ibu semuanya ada 44 nah biar kita tahu yang biru tadi yang hijau sudah ada berapa ada 24 nah biar kita mau tahu yang biru caranya kita kurangi dengan yang warna hijau tadi berarti 44 dikurangi 24 24 yang mangku berwarna hijau nah begitu ya caranya kalau salah satu sudah diketahui jumlahnya sudah diketahui berarti kita cari caranya dengan cara mengurangi ya nah caranya bagaimana nah kita lanjutkan di halaman berikutnya nah pengurangan bisa dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek nah yang disini ini cara bersusun panjang 44 kita pisah ya 40-an ditambah 4 satuan 24-nya kita pisah 20-an ditambah 4 satuan kemudian kita garis di beritanda ya tandanya kurang ya jangan sampai salah nah kemudian satuan kita kurangkan dengan satuan 4 dikurangi 4 berarti 0 ya 0 satuan puluhan kita kurangi dengan puluhan 4 dikurangi 2 puluhan ada 2 puluhan 20-an ditambah 0 satuan berarti ada 20 nah seperti itu ya kemudian bagaimana cara yang bersusun pendek ini yang bersusun pendek nah puluhan satuan langsung kita tulis 4 4 2 4 sama ya satuan kurangi satuan puluhan kurangi puluhan 4 kurangi 4 0 4 kurangi 2 2 hasilnya sama ya 20 ya intinya harus sama ya satuan kurangi satuan puluhan kurangi puluhan belakang kurangi belakang depan kurangi depan nah sekarang kita latihan ya disini lengkapilah pengurangan bersusun panjang berikut yang bawah pengurangan bersusun pendek nah silahkan dikerjakan seperti contohnya tadi ya anak-anak ya kemudian nanti kalau sudah selesai di foto dan di upload di google classroom gitu ya ya jadi tugasnya hari ini yang dikumpulkan adalah halaman halaman 18 19 ya halaman 19 nah kita lanjutkan masih ada 2 halaman kalau tidak salah nah ini halaman 21 oh halaman 20 dulu ya harusnya oh iya halaman 20 PCOK ya jadi yang tidak tulis disini ya halaman 21 setelah mendengar petunjuk ayah Hadi memberi tanggapan nah tanggapan itu apa nah tanggapan adalah pendapat atau jawaban tanggapan itu diucapkan setelah melihat mendengar atau merasakan sesuatu tanggapan dapat berupa persetujuan pertanyaan atau pendapat nah perhatikan contoh kalimat tanggapan dari Hadi berikut ini ada 3 ya yang pertama persetujuan baik ayah aku coba lakukan itu persetujuan yang kedua berupa pertanyaan nah apakah seperti ini ayah itu pertanyaan ya tanggapan yang berupa pertanyaan kemudian ada yang mendapat aduh berat sekali badanku diangkat nah itu adalah contoh tanggapan ya nah disini coba lakukan ya lakukan bergantian buatlah satu kalimat petunjuk tentang merapikan tempat tidur mintalah temanmu memberi tanggapan nah ini bu Yani berikan contoh ya misalnya ini kalimat petunjuknya yang merah ini ya rapikan tempat tidurmu setelah bangun tidur nah tanggapannya bu Yani tuliskan yang warna hijau disini bawahnya tanggapannya nomor satu bisa berupa persetujuan baik bu aku akan rapikan aduh ini A nya yang mata di S ya maaf salah tulis nomor dua berupa pertanyaan bisa seperti ini setelah merapikan terus bertanya apakah seperti ini bu atau sudah rapi belum bu seperti ini nah boleh begitu kemudian berupa pendapat wah ternyata mudah ya merapikan tempat tidur nah bisa seperti itu ya ya anak boleh membuat yang lain ya ini hanya contoh dari bu Yani saja kemudian yang keempat nah ini ya bacalah petunjuk berikut tulislah tanggapan dari petunjuk tersebut nah ini anak-anak boleh menulis yang lain ya boleh tidak harus sama dengan bu Yani ya nomor satu selesai berolahraga gantilah bajumu dengan yang bersih nah tanggapannya baiklah aku akan ganti baju nomor dua minumlah air putih setelah berolahraga nah ini tanggapannya berupa pendapat ya nikmatnya minum air putih setelah olahraga nomor tiga setelah berolahraga sebaiknya tidak langsung mandi nah ini persetujuan ya ya benar nanti bisa masuk angin nomor empat keringkan keringat setelah berolahraga dengan dengan handuk ini berupa pertanyaan bu Yani bikinnya apakah ini sudah benar maksudnya mengeringkannya sudah benar nomor lima beristirahat setelah kamu berolahraga ini juga persetujuan baiklah aku akan beristirahat nah ini contoh saja anak-anak boleh menulisnya seperti punya Bu Yani ini boleh ditulis seperti ini boleh tapi kalau mau menulis yang lain juga boleh ya ditulis di buku paket ya kita lanjutkan di halaman berikutnya pilihlah kalimat petunjuk yang tepat dengan memberi tanda centang Melly memberi nasihat pada Willy untuk membuang bungkus coklat pada tempatnya nah yang mana coklat ini boleh Willy makan setelah Willy makan coklat buang bungkusnya di tempat sampah nah berarti yang benar yang ini ya kita centang ini ya nomor dua ibu beri petunjuk cara mencuci gelas pada bela nah setelah basah kosoklah gelas dengan sabun tolong bela cuci gelas itu nah yang benar yang kalimat petunjuk adalah yang atas ya kita centang yang atas yang kalimat kedua adalah permintaan tolong ya ada kata tolongnya nomor tiga ibu beri petunjuk Rere cara angkat gorengan Rere tolong angkat gorengan itu yang kedua gorengan yang sudah matang coba Rere angkat dengan sodet sodet itu kalau tempat kita apa ya serok ya nah berarti yang nomor dua ya yang bawah kita centang nomor empat kakak beri petunjuk cara mengerjakan PR apa yang sedang kamu kerjakan dek soal matematika matematika ini harus dijumlahkan dulu nah kalimat pertanya pertama itu kalimat tanya ya jadi bukan kalimat petunjuk yang kita centang yang bawah nah seperti itu kemudian kita lanjutkan di halaman dua puluh empat saat berolahraga Bella dan Hadi bermain bersama Bella dan Hadi bermain musik musik yang dimainkan terdengar berbunyi lemah dan kuat Hadi gunakan gelas dan sendok Bella gunakan botol bekas yang berisi beras ayo bermain musik dengan bernyanyi lagu disini senang dan disana senang ini lagunya yang kemarin sudah kita pernah kita nyanyikan ikuti petunjuk berikut pukul gelas dengan lemah nah kalau gelasnya kita pukul dengan lemah akan menghasilkan bunyi lemah juga yang kedua pukul gelas dengan kencang nah kalau gelasnya kita pukul dengan kencang akan menghasilkan bunyi yang kuat atau bunyi yang keras nah yang botol botol kemudian diisi diisi beras ya nanti anak-anak boleh praktekkan di rumah ini ya goyangkan botol dengan lemah kalau kita menggoyangkannya dengan lemah pelan-pelan itu akan menghasilkan bunyi yang lemah juga bunyi yang bunyi yang lemah kemudian kalau kita goyangkan botol dengan kuat botolnya kita goyang dengan kuat dengan keras itu akan menghasilkan bunyi yang kuat nah itu ya yang harus diingat anak-anak jadi kalau dipukul atau digoyang dengan lemah itu akan menghasilkan bunyi yang lemah tapi kalau dipukul atau digoyangkan dengan kuat atau keras dipukul dengan keras itu akan menghasilkan bunyi yang kuat nah itu yang harus anak-anak ingat nanti boleh dipraktekkan di rumah bersama ayah bunda di rumah baik untuk hari ini buyani cukupkan sekian untuk yang batik nanti ulangan jangan lupa mengerjakan ulangannya dan dikerjakan dengan jujur baik tetap jaga kesehatan jangan lupa sholat 5 waktu sholat 2 oke buyani akhiri dengan membaca doa penutup macelis subhanakallahumma wabihamdika asyadu allah ilaha ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaih banyak salahnya buyani mohon maaf buyani akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh